Terkadang lebih baik kehilangan Daripada terus bertahan Tapi selalu diabaikan Ingat, cinta itu butuh kepastian Bukan modal omongan Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan ke kalian Cara membuat jeruk-jeruk Seperti di awal video tadi ya guys ya Nah, untuk bahan-bahannya juga Saya sudah sediakan di link di skripsi paling atas Nah, sampai melanjut ke tutorialnya Saya sarankan video ini Jangan di skripsi ya guys ya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya Nah, sampai melanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian subscribe dulu di bawah Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan tutorial dari gue Wih, tanpa berlama-lama Mari kita masuk ke proses editingnya Let's go Nah, jika sudah kalian masuk ke aplikasi link machine Tampilan awalnya seperti ini Mari kita klik icon place Nah, untuk settingannya Kalian buat seperti ini ya guys ya Mari kita klik buat project Lalu kalian masukkan audionya Untuk audionya juga Saya sudah sediakan di link di skripsi paling atas Nah, jika sudah kalian masukkan audionya Kalian klik titik tiga di atas sini Yang ini Kalian klik Lalu kalian klik ekstrak audio yang ini Otomatis audionya keluar Lalu kalian klik Video mentahan yang di bawah ini Lalu kalian hapus saja Nah, jika sudah kalian mentokkan ke kiri seperti ini Kalian klik icon place Lalu kalian masukkan video mentahan Yang saya sudah sediakan juga Nah, video mentahannya seperti ini Terkadang lebih baik kehilangan Daripada terus bertahan Tapi selalu diabaikan Ingat Cinta itu butuh kepastian Bukan modal omongan Nah, klik seperti itu ya guys ya Sekarang kamu bergeser Kamu cari di detik 12.9 Lalu kalian klik icon ini Supaya tandanya muncul seperti ini Nah, kamu bergeser lagi Kamu cari di detik 13.06 Lalu kamu tandai lagi detik ini Nah, untuk mempersingkan dokternya Kalian tandai saja detik-detik bit berikut ini Nah, jika sudah kalian tandai detik-detik bitnya Sekarang kita bergeser Kebagian sini Lalu kalian paskan di tanda yang ini Atau di detik 12.09 Lalu kalian klik icon plus Nah, kalian masukkan satu buah foto Kalian perbesar fotonya Supaya hasilnya tidak pecah Nah, kira-kira segini Lalu kita loncati 5 tandas Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, di detik ini Lalu kalian klik icon ini Supaya fotonya panjang otomatis seperti ini Nah, kira-kira kayak gitu Sekarang kita paskan di bagian foto yang akhir ini Lalu kalian klik icon plus Nah, kalian masukkan lagi Satu buah foto Lalu kalian perbesar Nah, kita loncati lagi Tiga buah foto Satu, dua, tiga, empat, lima Lalu kalian klik icon ini Supaya fotonya panjang otomatis seperti ini Nah, kalian lakukan Saya aliskan resmen Sampai dibotongan terakhir Kira-kira loncati Ini mau buah foto ya guys ya Nah, jika sudah kalian Masukkan fotonya Sekarang kita pergi kebentanda awal Lalu kita pergi ke tanda sini Kita potong-potong fotonya Sesuai dengan tandanya Kita bergeser lagi Lalu kita potong fotonya Sesuai dengan tandanya Nah, kalian potong-potong aja Kita potongnya sesuai dengan Tandanya ya guys ya Nah, jika ada nanti Seperti ini Tata letaknya kurang rapi Nah, kalian tarik aja foto yang ini Kalian klik Lalu tahan Kalian menaikkan kebanyakan atas Seperti ini Atau foto ini Kalian turunkan ke bawah Nah, kalian potong-potong aja Potongnya sesuai dengan tandanya ya guys ya Nah, jika sudah Kalian potong-potong fotonya Sesuai dengan tandanya Sekarang kita pergi kebanyakan awal Atau di Foto pertama Nah, yang ini Kita klik fotonya Lalu kita masuk kebanyakan effect Tambahkan effect Lalu kita tambahkan effect Yang di bagian Distorsi atau Warp Kita pilih yang Wind atau T-Less Nah, kita setting efek windnya Untuk mirrornya Kalian aktifkan dulu Tidak lebih dahulu Nah, di bagian potongnya Kita beri 3 tanda Di awal Di akhir Sama Di bagian tengah-tengah Nah, di bagian sini Untuk tanda awal yang ini Kalian ubah potongnya Kira-kira Rp2.000 Nah, di tanda akhir ini Kalian ubah juga Potongnya kira-kira Rp1.300 Ya guys Nah, kurang lebih Seperti ini Lalu kalian pergi Ke tingkat-tingkat antahnya Atau di bagian sini Kalian klik icon kurva yang ini Kalian klik Nah, kalian beri kurva yang ini Lalu kalian naikkan ke atas Kalian bergeser lagi Ke bagian sini Kalian pilih kurva yang ini Lalu kalian tarik ke bawah Hasilnya seperti ini Kita kembali Kembali lagi Untuk mirrornya Ini yang kalian aktifkan ya guys ya Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita cari yang di bagian Move atau Transform Kita pilih yang Ombang ambing Atau Cilet Kita setting Untuk sudutnya Kita nolakan aja Frekuensi Tetap 2 Nah, di bagian magnitude Kita ubah menjadi 34,93 Lebih sedikit Gak apa-apa Ini kembali Kita klik efek Tambahkan efek Lalu kita cari yang di bagian Move atau Transform juga Kita pilih yang Pemindahan Acam yang ini Kita setting Nah, di bagian magnitude Kita beri 2 tanda Nah, seperti ini Kita pergi dulu ke bagian Tanda awal Lalu magnitude Kita ubah menjadi 100 Kita mengekalkan Tandanya ke 2 sisinya Seperti ini Kita masuk ke bagian kurva Lalu kurvanya Kalian naikkan ke atas Kita kembali Nah, di bagian E-Pollisionnya Kita ubah menjadi 0,40 Di bagian sheet Kita ubah menjadi 0,30 Di bagian skater Kita beri 2 tanda Di tanda awal Di tanda awalnya Kita ubah sekitarnya Menjadi 100% Lalu kita mengekalkan Tandanya ke 2 sisinya Seperti ini Kita masuk ke bagian kurva Lalu kurvanya Kalian naikkan ke atas Seperti ini Hasilnya seperti ini Guys Nah, kita kembali Kembali lagi Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita cari yang Di bagian Blur Kita pilih yang Burang berak atau Machine blur Kita setting Nah, untuk Kita turut Untuk tunenya Kita ubah menjadi 0,50 Kita kembali Kita pilih efek Tambahkan efek Lalu kita cari yang Di bagian warna dan cahaya Kita pilih yang Paparan atau kamak Kita setting Nah, di bagian Exposure-nya Kita Beri 2 tanda Ditinggal sama Di bagian awal Nah, untuk tanda awalnya Kita ubah Exposure-nya Menjadi 1,52 Nah, kira-kira Seperti ini Lalu kita Bentukkan tanda yang ini Ke kiri Seperti ini Kita masuk ke Bain kurva Lalu kurvanya Kember yang ini Cuman Kalian naikkan ke atas Sedikit seperti ini Nah, kita kembali Kembali lagi Kita pilih efek Lalu kita klik Tiga di bawah Yang ini Kita salin Efeknya Nah, jika sudah Kita kembali Kembali lagi Kita bergeser 4 buah foto 1,2,3,4 Nah, untuk foto yang kelima Ini atau untuk foto Perganjannya yang ini Kita klik Lalu kita tempel Efeknya Lalu kita bergeser lagi 4 buah foto 1,2,3,4 Nah, untuk foto yang kelima Yang ini Untuk foto perganjannya Kalian klik Lalu kalian tempel Efeknya Nah, langkah selanjutnya Kita pergi ke Bayan awal Kita klik Foto Kedo yang ini Kita masuk ke Bayan efek Lalu kita tempel Efeknya Nah, untuk efek Ubinnya Kita hapus Memindahan Acam juga Kita hapus Kita klik Efek Kompang-kampingnya Nah, untuk frekuensi Kita ubah menjadi 2.07 Tadi bayan Magnitude-nya Kita beri 2 tanda Kita jumpel Tembelnya Biar mudah Kita beri 2 tanda Dari tanda awalnya Kita ubah Sudutnya menjadi 153 154,69 Lalu kita mencokkan Tandanya Kedo sisinya Seperti ini Kita masuk Ke bayan kurva Lalu kurvanya Kalian beri yang ini Kita kembali Kembali lagi Kita tambah Klik efek Tambahkan efek Lalu kita cari Yang di bagian Distorsi Atau warp Kita pilih Ubin atau Tilis Nah, untuk efek Ubinnya Mirrornya aja Kita aktifkan Kita kembali Lalu kita pilih Efek Kita tahan Efek Ubinnya Lalu kita Naikkan ke Atas Nah, sini Akan seperti ini Seperti ini Nah, jika sudah Kita kembali Kita Kembali dulu Kita klik Foto yang ini Lalu kita Pilih efek Lalu kita Salin efeknya Nah, kita Bergeser ke foto Berikutnya Lalu kita Tempel efeknya Kita bergeser lagi Lalu kita Tempel efeknya Nah, untuk foto Yang ini Tidak usah Kita tempel Kita lonceng Di satu Buah foto Kita tempel Oke guys Untuk mempersingkat Waktu Kalian tempel Tempel aja Efeknya Ke semua Potongan foto Kecuali Untuk Foto Yang mempunyai Efek Yang sudah Mempunyai efek Kalian tempel aja Nah, jika sudah Kita pergi ke Bahian awal Nah, untuk foto Yang pertama Pertama Kedua Dan ketiga Nah, untuk foto Yang ketiga Yang ini Yang ini Kita klik Lalu kita Pilih efek Lalu kita klik Efek Ombang ambingnya Untuk sulitnya Kita ubah menjahit 77,40 Nah, kira-kira Segini Nah, scene-nya Seperti ini Bergeser ke bawah Dan ke samping Dan jika sudah Kita kembali Kembali lagi Lalu kita Bergeser lagi Nah, untuk foto Pergantiannya Ini kita Anggap Nomor 1 Nomor 2 Dan nomor 3 Nah, untuk foto Yang ketiganya Kita setting Efek Ombang ambingnya Sudutnya Kita ubah menjadi 77,40 Nah, kira-kira Sampai dipotong Antian air Nah, jika sudah Sekarang kita pergi Ke bayan awal Yang ini Foto ke-1 Ke-2 Ke-3 Nah, untuk foto Ke-4 Atau ke-5 Yang ini Yang ini Kita klik Kita masuk ke Bayan move Atau transform Lalu kita pilih Yang rotate Atau rotasi Kita klik Nah, di bayan Sini kita Beri 2 tanda Di bagian Akhir Sama di bagian Awalnya Guys ya Nah, untuk Tanda akhirnya Kita ubah Kita paskan dulu Lalu kita ubah Rotasi Kita putar Fotonya Kira-kira 25 derajat Lalu kita Men-token Tandanya Seperti ini Kita masuk ke Bayan kurva Lalu kurvanya Ke lembar yang ini Nah, otomatis Saya akan berpultar Seperti ini Guys Nah, seperti ini Nah, jika sudah Kita kembali Kembali lagi Kembali Lalu kita lakukan Hal yang sama Di foto ke-5 Kita masuk ke Bagian move Atau transform Lalu kita masuk Ke bagian Rotate Atau rotasi Kita beri 2 tanda Di bagian Awal Sama di bagian Akhir Nah, untuk tanda Airnya Kita ubah Rotasinya Menjadi Minus 25 derajat Nah, ini Berputar Ke kiri Ini berputar Ke kanan Yang ini Positif Nah, ini Negatif Ya, guys Nah, kayak Lalu Kugasnya Itu harus menerus Untuk foto yang Keempatnya Sama foto kelimanya Nah, jika sudah Kalian Beri Seperti cara Yang tadi Videonya Sudah bisa Disimpannya Ke siap Caranya Kalian klik Aja Icon ini Lalu Kalian klik Export Oke, guys Tutorialnya Cukup Sampai sini Aja Saya harap Kalian Paham Dengan Tutorial Ini Jika Kalian Suka Video Ini Silahkan Like Comment Dan Subscribe Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Tutorial Jika video Bermanfaat Buat Kalian Saya akan Sharing Ke teman-teman Kalian Saya Habib Pusim Pamit Tendur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye